assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel berjumpa lagi dengan saya para channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua apa kabar dangdut lovers semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbalangalamin pada video kali ini kita akan sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai jeboran penyanyi dangdut the academy dan lidah indusiar pada kesempatan kali ini juga kita akan mengupas tuntas penghasilan dari mereka sang juara penyanyi dangdut di ajang indusiar dari tahun lalu sampai sekarang menurut info yang kami dapatkan penghasilan mereka para jebolan tersebut bisa mendapatkan penghasilan miliaran rupiah perbulan bagaimana tidak untuk penyanyi top seperti mereka sekali manggung saja mereka bisa meraut pendapatan ratusan juta rupiah ditambah lagi dengan undangan di televisi lain acara di berbagai tempat pendapatan mereka di media sosial seperti YouTube Instagram halaman Facebook dan media lainnya kemudian ditambah lagi dengan undangan di acara pernikahan sunatan dan berbagai kegiatan lainnya dan juga bisnis-bisnis yang mereka geluti saat ini dari itu semua tidaklah mustahil bahwa penghasilan mereka miliaran rupiah perbulan entah saja dari kerja keras mereka tersebut para jebolan penyanyi dangdut indusiar mampu membangun rumah membeli rumah membeli apartemen dan pastinya mereka sangat mampu untuk menghidupi keluarga dan orang tua mereka sebelum kalian lanjutkan video ini tolong bantu channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya serta jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini baik masukan maupun kritikan agar channel ini bisa berkembang dan bisa jauh lebih baik kedepannya nanti langsung saja kita akan melihat siapakah jebolan penyanyi dangdut indusiar dengan penghasilan paling banyak tahun ini pada urutan nomor ketujuh ada Pradana diva atau yang lebih dikenal dengan sebutan danang dia adalah sang juara di acara The Academy ia lahir di Banyuwangi 23 April 1991 penyanyi satu ini merupakan penyanyi yang cukup langka bagaimana tidak danang tak hanya bisa bernyanyi dengan jenri dangdut saja tapi dia juga bisa bernyanyi dengan jenri lainnya seperti rock jazz pop melayu dan lainnya tak heran jika ia dijuluki dengan sebutan genius of dangdut pada awalnya ia hanya berkehidupan biasa saja namun setelah menjadi juara di acara The Academy kehidupannya berubah drastis sekali show atau manggung saja danang dibayar dengan honor 30-50 juta untuk enam sampai tujuh lagu ditambah lagi dengan penghasilan di media sosial acara di TV lainnya acara total show bisnis dan lainnya dan ditaksir danang sekarang memiliki kekayaan kurang lebih 10-15 miliar pada urutan nomor ke-6 ada Reza Zakaria Mahdami atau yang sering dipanggil dengan nama Reza penyanyi ini merupakan jebolan talent search The Academy musim kedua dan juga sekarang ini dia dipercaya menjadi salah satu juri di lidah Indosiar 2020 Reza mempunyai vokal tebal mendayu dan jengkok Arab yang sangat khas selama ini The Academy Reza menjadi pesaing berat bagi peserta The Academy lainnya bagaimana tidak di setiap penampilannya ia selalu tampil baik dengan segala jenis musik dangdut seperti Melayu Arab dangdut India bahkan semi-rock berkat popularitasnya Reza sekarang ini disibukkan dengan bisnisnya selain menyanyi seperti bisnis musik show of air dan juga membuat konten untuk YouTube kabarnya Honor Reza untuk sekali manggung berkisar 30 sampai 50 juta untuk 6 sampai 7 lagu saja dengan bisnis dan media sosial yang ia miliki Reza ditaksir memiliki kekayaan 15 sampai 17 miliar saat ini pada urutan nomor kelima ada Nur Ati atau yang akrab dipanggil dengan Ati Kadong lahir di selayar 25 Desember 1987 di Solvesi Selatan nama ati sendiri mulai dikenal luas oleh masyarakat semenjak ia mengikuti di ajang pencarian bakat The Academy karena itu di babak klin final hanya menyesalkan Ati dan Lesti saja setelah Lesti dinyatakan sebagai penyabet juara satu otomatis Ati menjadi juara kedua selepas dari acara itu Ati langsung merintis single yang berjulur tak bisa terlupakan karena tingkahnya yang mengkocak Ati juga kerap diundang di berbagai stasiun TV tak ketinggalan Ati juga mendapatkan job of air yang sangat padat tak hanya itu Ati juga beberapa kali membintangi film televisi seperti ayah ingatlah aku calon menantu yang tak direstui dan beberapa FTV lainnya saat ini Honor Ati berkisar 40 sampai 60 juta rupiah untuk enam sampai tujuh lagu saja dan sekarang ini Ati mempunyai kekayaan 15 sampai dengan 20 miliaran rupiah urutan nomor keempat ada Irwan Kristianto atau yang lebih dikenal dengan nama Irwan Sumonap ia merupakan salah satu penyanyi dangdut jebolan The Academy Indosiar Irwan lahir di Kabupaten Sumonap 17 November 1993 ia adalah peserta The Academy season 2 dan Irwan dikukuhkan sebagai juara ketiga dalam ajang tersebut sebelum mengikuti audisi The Academy Irwan merupakan dan vokalis band di daerahnya yang bernama Vertical Band Irwan yang dikenal dengan cengkok khas dan vokalnya yang mendayu-dayu pernah mengeluarkan single yang bertajuk benang biru single ini merupakan resikal dari lagu yang berjudul sama dengan ciptaan Fazal Dead yang pernah dipopularkan oleh satu penyanyi dangdut Indonesia yang legendaris yaitu almarhum Mickey Zed dan Irwan juga membintangi beberapa film di stasiun TV kabarnya honor Irwan Kristianto sekali manggung saja berkisar di angka 40-60 juta dengan enam sampai tujuh lagu dan ditaksir kekayaan Irwan berkisar 17-21 miliaran rupiah pada urutan nomor ketiga ada Evie Anggraini penyanyi dangdut satu ini dikenal dengan panggilan Evie Masamba wanita kelahiran Lu Utara 7 Mei 1991 Sulawesi Selatan ini adalah seorang penyanyi dangdut yang dikenal dengan vokal khasnya yang tinggi dan guning ketika masih berkompetensi di The Academy ia adalah peserta yang sering mendapatkan standing ovation kehidupan Evie Masamba sangatlah jauh dari kemewahan dia berasal dari keluarga yang sederhana namun karena kerja keras dan talentnya ia mampu mengubah kehidupan sekarang ini jadwal Evie sangatlah padat manggung kontrak offer dan juga acara di televisi lainnya honor Evie Masamba berkisar 60-70 juta rupiah kekayaan Evie di taksir 20 sampai dengan 30 miliaran rupiah pada urutan nomor kedua ada Fildan Rahayu atau akrab dipanggil dengan nama Papa Fildan adalah salah satu penyanyi multi-talenta bagaimana tidak hampir segala jenis alat musik bisa dimainkan pria yang berasal dari bau-bau ini leher pada tanggal 9 September 1991 di Sulawesi Tenggara dari segi vokal Fildan tidak diragukan lagi gazalnya yang sangat sempurna ditambah lagi dengan skill memainkan alat musik terutama gitar yang sempurna menantarkan dia sebagai juara di ajang dangdut Indosiar beberapa tahun yang lalu hingga saat ini dia dipercaya untuk menjadi Dewan Juri di Lidah Indosiar 2020 popularitasnya Fildan saat ini bisa mengubah segala lini kehidupannya terutama dari segi ekonomi hasil dari kerja kerasnya tersebut dia mampu membeli apartemen membangun rumah dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan jobnya yang sangat banyak seperti manggung, syu, juri, acara TV dan juga di media sosial membuat penghasilan dan karirnya semakin gemilang bahkan ada yang mengatakan Fildan sekeliling manggung saja bisa merawat pendapatan hampir 200 juta lebih honor Fildan saat ini berkisar di angka 150 juta lebih kekayaannya ditaksir dan diprediksi kurang lebih 20-25 miliaran rupiah dan urutan nomor pertama adalah Lesti Anjiani siapa yang tak kenal dengan penyanyi satu ini ia kerap dipanggil dengan sebutan Dedek Lesti dia merupakan juara The Academy musim pertama ia dikenal memiliki cengkok vokal dan suara yang menggelegar dalam setiap penampilannya setelah menjadi juara di The Academy Lesti langsung dikontrak oleh label rekaman Trinity Optima Production dan manajemen stream entertainment tak hanya itu ia juga beberapa kali membintangi film di televisi hingga pada 2015 Lesti terpilih sebagai penyanyi dangdut wanita paling inbox di Inbox Award jobnya dan kontraknya yang semakin banyak menjadikan Lesti sebagai penyanyi dangdut dengan penghasilan yang begitu fantastik tak tanggung tanggung Lesti sekarang ini dipercaya menjadi juri di lidah industrial 2020 tak cukup sampai disitu Lesti terus mengembangkan sayapnya dengan membuka berbagai macam jenis usaha dan terus berkarya di YouTube dengan subscriber tak kurang dari 2 juta ditambah lagi dengan honor manggung Lesti yang mencapai 200 juta membuat Lesti semakin berjaya honor Lesti sekali manggung kurang lebih 150 juta dan kekayaannya diprediksi mencapai 25 sampai dengan 30 miliaran rupiah selamat menikmati 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 Terima kasih.